8.2023, lahir di Presiden 3, namanya LKM, langsung pasir di lahir, beratnya 2.570, pasirnya 4.545. Kelahiran anaknya mungkin bisa diceritakan kabar bahagia tersebut ke teman-teman media nih. Mungkin dari prosesi lahirnya, terus panjang dan beratnya berapa, silahkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jadi kemarin kita lah tanggal 8, bulan 8, 2023, lahir di Presiden 3, namanya LKM, langsung pasir di lahir. Beratnya 2.570, pasirnya 45, dan khas itu kan melakukan semuanya, dibantu sama dokter saya beli. Kebetulan belinya juga emang ke-12.570 dari awal. Jadi memang sebelum di depan itu, sebelumnya sempat yang ke-12.570, juga yang kontrol. Jadi, yang mencari dulu sama-sama dokter saya beli. Jadi dibantuin, bahagiannya, lahir jam 7.27. 7.27, 2.8 pagi, kemudian kemarin, langsung di sirku, langsung di sultan, jadi biar lebih sehat aja, lebih enak buat duanya. Dan prosesnya semuanya juga dibantu sama dokter-duanya, dokter pula, dokter anaknya dengan catur, semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan semuanya berjalan semuanya. Kalau nama anaknya, betul Bapaknya yang bisa ditama simuanya, saya pascai semuanya, artinya kalau FH itu dari bahasa Ibrani, jadi artinya itu pemula Tuhan, terus Mas Rokai itu, Mas Rokai itu, Mas Rokai itu, Mas Rokai itu, itu dari bahasa Ibrani. Berat, berat-berat banyak banyak. Udah tadi kan? Bapaknya 70, panjangnya 45. Nah, terus, itu salingnya mungkin berjalan, 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 berjalan semuanya lah, ini cari sih, karena memang sebetulnya awalnya udah, sama dokter udah gak boleh jalan-jalan, karena memang anaknya posisi udah di bawah, tapi 70-an kan, karena memang dari awal memang aku udah planning-nya, pengennya emang seser aja, gitu. Jadi gitu, semuanya gak jalan, gitu. Kalau pengen seser sama diri, kok emang ke atas? Kamu kan ke dalam atau tidak? Iya sih, karena sebelumnya kan, waktu-waktu kepa itu sempet mau normal, cuma kayak udah tidur sih, ada dua hari, gak keluar-luar, udah jalan, jimbo semuanya, ujung-ujungnya di saya, Mas, jadi yang ini kayak, dong, kayaknya kali ini aku seser aja deh. Gimana? Iya. Terus kayak yang ini memang aku tuh sebenarnya lebih banyak, lebih banyak paniknya, karena memang sebelumnya aku sempet kerja bulan, jadi lebih banyak pikiran itu udah, lebih banyak negatif gitu, lebih banyak macam-macam, gitu. Jadi kayak gak mau mikir yang ini lah, pokoknya udah secepat aja lah, gitu. Keputusan memang sama dokter, misalnya tanggal ujuh udah boleh, kerja bulan. Cuma ada tangan jatiknya, kita juga mikir ya, tangan jatik apa ya, dia semua hari bagus, gitu kan. Cuma temen-temen kayak, lapan-lapan aja lah, lapan-lapan, yaudian ya, lapan-lapan. Dan saat prosesi sekarang, mungkin Bang Semmy menemani di dalam kamar operasi, dan seperti apa? Oh, jelas. Ya, seru aja ya, temenin dia. Ya, dari Geva sampai Elhanan kemarin, ya saya mendampingi, sampai dokter Febri juga nunjukin, gini loh, yang membuat Vivi tuh ngerasa, apa namanya, anaknya pokoknya keba banget, ternyata, dinding rahimnya udah tipis. Jadi Vivi nunjukin aja kayak pelajaran biologi, gini loh, dinding rahim. Hehehehe. Padahal juga aku bilang jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat. Tapi dikasih lihat sama dokter ya. Pelajaran kan buat suaminya, oh ini ya, oh kenapa? Makanya disarankan lebih baik kalau mau hampir lagi 2 tahun lagi, biar ngini rahimnya agak menebal. Uh, pelajaran, ya, like. Köseri menizione, yeah. Eh, pelajaran nya laki. Mereka bermain liat ya, kan?